menanggapi ataupun untuk bertanya tentang apa yang disampaikan dalam webinar saat ini, yaitu maraknya gerakan radikalisme dan intoleran di tengah badai pandemi COVID-19, menanggapi kasus penusukan ulama di Lampung, kemudian juga beberapa gerakan-gerakan lain yang merusak tempat-tempat agama atau tempat-tempat ibadah. Ya, silakan. Siapa dulu yang bertanya? Angkat tangannya, pakai klik. Angkat tangan, silakan. Gus Nurul mohon bantu siapa barangkali ada yang bertanya. Itu ada Pak Supriandi Andi. Pak Supriandi siapa? Pak Supriandi. Ya, silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Gita tadi. Jadi saya singkat saja, untuk lebih cepatnya. Saya cuma ingin bertanya kepada komunitas agama cinta yang kita cinta ini. Saya ingin bertanya bahwa apakah permasalahan hari ini yang kita bicarakan hari ini bisa kita secepatnya rekomendasikan ke pemerintah. Termasuk apa yang disampaikan oleh pemateri tadi yang cukup dan sangat substansial dari pemerhati sosial politik, persoalan, undang-undang, darur prisma, dan sebagainya. Karena saya menganggap kalau pembicaraan kita hanya sampai hari ini dan tidak ada follow-up tindak lanjut untuk disampaikan kepada pemerintah, saya menganggap mungkin ya percuma lah mungkin begitu. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, saya juga sampaikan ke pemateri dari perspektif jawatan masing-masing. Karena ada yang dari Litbang Kemenat, kemudian ada dari Koordinator Jiyad dan Pengamat Intelijen. Jadi saya mau tanya, kira-kira bagaimana cara mengkarter gerakan radikalisme atau intoleran termasuk mengkantar isu-isu yang ada di media sosial maupun di dunia nyata. Itu yang saya mau tanyakan. Saya kira sementara itu cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti mungkin kita jawab setelah beberapa pertanyaan. Siapa lagi? Bip Tohari, Bip. Bip Tohari, Bip. Oh iya, iya, Pak. Silahkan Pak Haji. Silahkan Pak Yai. Pak Haji Ahmad Tohari. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok gelap sekali, Pak. Iya, lampunya kayaknya. Ini sekedar sharing, Bip, untuk seluruhnya. Kota Serbon, Alhamdulillah. Kita diwariskan tentang toleransi itu dengan kita melakukan langsung dan kita bisa menyaksikan dari bukti sejarah bahwa Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang didirikan oleh Wali Sanga termasuk Sessarif Hidratullah. Itu Alhamdulillah kita bisa melihat dikelilingi oleh Klenteng, Gereja Advent, Pentakosta, Kristen dan Protestan, dan sebelah selatan ada Pura. Dan dari etnis kita bisa melihat sepanjang jalan Panjunan itu ada etnis Arab, di sebelah selatan ada Pacinan, dan berbaur dengan Peribumi. Akhirnya para luhur kita menerapkan tentang toleransi itu bukan sekedar diskusi atau kata-kata, tapi dilakukan dengan langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya berlanjut sampai sekarang, Almarhum, Almagfurullah, Sarif Muhammad bin Yahya, Pesantren Jaga Satru, termasuk salah satu toko pendiri forum Sabtuan. Makanya kita dikritik dari teman-teman kita sesama muslim, kenapa orang-orang muslim itu masuk ke gereja, ke Klenteng, ke Hindu. Itu dalam rangka kita diskusi tentang kebangsaan, diskusi tentang ekonomi, dan bagaimana cara membangun peradaban di kota Cerbon. Artinya ini sekedar sharing, mudah-mudahan di daerah lain berlanjut. Makanya Alhamdulillah Ukuwah, secara kebangsaan kita berlanjut, bisa-bisa berdiskusi, sampai sekarang tidak ada masalah apapun di kota Cerbon, sampai detik ini masih kondusif. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya tentang agama dijadikan alat, ini sebaiknya kita dari para ormas maupun pribadi, kita sebaiknya mendorong aparatur pemerintah dan hukum yang sedang didik. Jadi jangan sampai ini jadi polimik bola salju yang dibindingkan ke masyarakat, yang nanti diadu domba, akhirnya tidak kondusif. Jadi mudah-mudahan akar masalah bisa kita ketemu dan bisa kita saksikan. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya, terima kasih, semoga berlanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa selanjutnya? Silahkan. Halo? Iya, siapa Pak? Iya, teman-teman. Pak Ridwan Jalinos. Pak Ridwan Jalinos, mana suaranya? Oke, oke. Pak Ridwan, videonya tolong diaktifkan, Pak. Oh, videonya ya? Iya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat, ataupun juga kelukesah juga, atau juga pertanyaan ya. Dari semua pembicaraan tadi memang semuanya menarik ya, dan menarik sekali lagi mengkhawatirkan. Sepertinya kita ini sedang NKRI ini pencinta NKRI, pencinta yang keanekan agaman ya, itu sedang dikepung. Sedang dikepung oleh beberapa kelompok. Ada kelompok ideologis yang ingin bergantikan dasar negara Indonesia, ya jadi Pancasila menjadi negara agama, atau negara apapun ya, negara agama lah, katakan, yang sudah pasti. Ada kelompok yang frustasi politik yang sudah di, yang tadinya punya jabatan, sekarang dicopot jabatannya, mungkin dia sakit hati, mendirikan kami, kemudian bisa jadi akan memprovokasi orang-orang, orang-orang bodoh, orang-orang yang bisa dimanfaatkan, karena kita tahu bahwa ada orang yang bodoh, tapi dia nggak tahu bahwa dia bodoh, nggak dimanfaatkan, dia nggak tahu bahayanya. Bahwa bahayanya nanti setelah hancur Indonesia, kita tahu bahayanya. Tapi sekarang dia nggak tahu bahayanya. Ada juga orang-orang yang dulu pernah berkuasa, dan memanfaatkan, karena mungkin pendahulunya berhasil menggulirkan isu PKI komunis, dan sekarang ingin membagitkan lagi isu itu. Mungkin menerusnya, menurut Dukasnya seperti itu. Karena dia ingin manfaatkan dulu cara pendahulunya orang tuan atau apa, bahwa itu sudah berhasil gitu ya. Itu sangat diadap sekali menurut saya. Jadi dengan dikepung dengan seperti ini, dengan tiga kelompok ini aja ya, secara ideologis yang sudah tadi, Pak Ken itu sudah menjelaskan juga, karena juga saya pernah juga aktif sebagai kelompok-kelompok yang begitu, walaupun saya menyadari karena hasil belajaran terus-menerus ya, bahwa kita nggak bisa berpikir hanya hitam-putih, bahwa hanya kita yang putih orang-orang yang hitam, kita hanya orang beriman, orang-orang yang kafir, itu adalah orang-orang dulu sebenarnya. Orang-orang yang baru belajar sebenarnya. Ada pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya? Ini gini, bagaimana kita menghadapi, apa nih, action-nya, action-nya bukannya, bukannya diskusi di sini, tapi action-nya apa nih? Menghadapi orang-orang yang tadi, saya bilang, ada kelompok ideologis yang ingin bergantikan dasar negara, ada orang yang ini merupakan kekuasaan dengan dasar manfaatkan tadi, isu komunis segala macam, dan orang-orang frustasi ini. Dan bagaimana cara action kita untuk menghadapi mereka ini? Jadi terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih, makasih. Oke, silakan yang lainnya. Pak Muhardi mau tanya tadi, Pak Muhardi. Tanya saya. Iya, silakan. Oke, saya mau bertanya kepada Pak Ken Sutiawan. Ya. Pakai awalnya, kasus penusukan Ali Jaber itu, itu direspon bahwa penusuknya PKI. Tapi setelah terklarifikasi kalau Ali Jaber ini adalah bukan PR212, kemudian muncul komentar dari salah seorang penguruh majelis ulama, itu rekayasa. Persis dengan kejadian pada waktu Pak Wiranto ditusuk dulu. Itu hanya rekayasa. Ini gejala apa sebenarnya? Masyarakat kita ini aneh. Kalau yang ditusuk itu ulama pro mereka, dikatakan yang menusuk PKI. Tapi kalau ternyata yang ditusuk ini Pak Mahnya gosoleng, maka itu rekayasa biar pansos katanya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Muhardi. Itu untuk siapa, Pak Muhardi? Pertanyaan saya. Ken Sutiawan. Oh, Pak. Ken Sutiawan, ya. Ken Sutiawan. Oke. Baik, saya pikir mungkin cukup dulu nanti babak selanjutnya kalau memang masih ada waktu. Pertama, dari Pak Supriyadi, yakni apakah yang kita bicarakan ini bisa disampaikan ke pemerintah. Yang kedua, bagaimana cara meng-counter gerakan dan isu-isu intoleran. Kemudian dari Yayi Haji Ahmad Tohari memberi kabar kepada kita semuanya tentang bahwa di Sirebon selama ini sudah terbangun semenjak zaman dulu gerakan toleran yang penuh cinta, yakni adanya mesjid dikeringi dengan berbagai macam tepat ibadah dan juga di panjunan berbagai macam etnisnya. Kemudian pertanyaan dari siapa lagi tadi? Dari Pak Jalinus, ya. Dari Pak Jalinus. RKR ini sedang di kepung. Lalu bagaimana action kita menghadapi mereka-mereka yang mengepung ini. Dan terakhir dari Pak Muhardi untuk Pak Ken. Gejala-gejala apa ini dari dari kejadian seperti ini. Ketika ada penusukan kalau bukan dari kelompok mereka komennya lain lagi. Kalau dari kelompok mereka komennya lain lagi. Baik, silakan siapa yang menjawab dulu. Barangkali dari para narasumber kami persilakan dengan segala hormat. Pak Petrus, mungkin Pak Petrus kami persilakan dari pengamat dan pemerhati. Silakan Pak Petrus di-unmute dulu. Ini di-unmute. Pak Petrus. Monggo. Ya. Sudah. Oke. Pertanyaan Supriandi. Apakah radikalisme bisa disampaikan kepada pemerintah? Menurut saya sih bukan disampaikan kepada pemerintah, tapi kita datang ke pemerintah, kita tagi. Danji undang-undang itu terlalu banyak. Peran serta masyarakat itu harus digiatkan. Dan kalau bicara peran serta masyarakat digiatkan, maka masyarakat harus dibuat tampil. bagaimana ormas-ormas yang begitu banyak ada di tengah masyarakat, ormas keagamaan, ormas-ormas sosial, ekonomi, begitu banyak ada di tengah masyarakat. Tapi ormas-ormas ini juga megap-megap. Hidup enggan, mati, tak mau. Karena ya apa yang dia mau lakukan? kenapa pemerintah selama ini khusus mengenai pencegahan radikalisme, intoleransi, dan terorisme ini, kebanyakan mereka ingin kerjakan sendiri. Padahal regulasi yang ada itu mengatur begitu banyak harus melibatkan peran serta masyarakat. Jadi masyarakat kita ini harus diberdayakan. Untuk memperdayakan masyarakat itu butuh biaya, butuh anggaran. Negara harus buka ini. Kemudian masyarakat juga harus diaktifkan supaya mereka bisa apa namanya organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan ini harus diperkuat kelembagaannya. Masyarakat harus dididik, diberikan edukasi. Karena bagaimana masyarakat bisa melakukan kontra narasi, kontra propaganda, kontra ideologi sebagai bagian dari kontra radicalisasi kalau masyarakat ini tidak diberi keterampilan, tidak dididik, tidak dibina, tidak dilatih. Dan ini semua kan perlu ada kerjasama. Nah, kita cinta agama atau agama cinta, kita bisa datang di BNPT, kita ketemu kepalanya, kita dialog, kita menyatakan bahwa kami ingin menjadi bagian kepanjangan tangan dari BNPT. kami punya jaringan sampai ke daerah. Kami siap menjadi organisasi yang ingin melatih masyarakat, yang mengedukasi masyarakat supaya dengan kearifan lokal yang ada di setiap daerah siap untuk menghadapi aksi-aksi intoleran dan radikalisme. Karena hanya dengan cara itu kita bisa berperan. Kalau suruh tembakan kita tidak punya keahlian menembak. Tapi bagaimana kita mengedukasi kelompok-kelompok kecil yang muncul, yang memperlihatkan tanda-tanda intoleransi, tanda-tanda ada radikal, ini kan bisa diajak kompromi, bisa kita bawa mereka kepada hidup perdampingan secara damai. Kita tidak bisa punya cara lain. Kita ini terlalu banyak ormas, tetapi tidak diberdayakan. Padahal aturannya mengenjanjikan begitu banyak hal. Nah ini yang perlu kita menggugah pemerintah dengan lembaga-lembaga yang begitu banyak dipentuk oleh negara, tetapi tidak ada sambung, tidak nyambung antara pemerintah, langkah pemerintah dengan langkah masyarakat. Kita masyarakat ini lebih banyak sebagai penonton, bahkan jadi korban. Jadi, usul dari Supriandi tadi, bahwa hasil diskusi ini disampaikan kepada pemerintah, dan kita juga menagih gaji undang-undang ini kapan mau diwujudkan. Karena kita bisa lakukan banyak hal, kalau kita hanya percaya pemerintah, aparat-aparat ini juga banyak yang terpapar. Bagaimana kita bisa percaya mereka? Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Petrus. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, Pak Ken Setiawan, tadi ada yang bertanya dari Pak Muahardi. Silahkan Pak Ken untuk menjawabnya. Pak Ken, masih hadir? Masih, masih, masih. Tadi menjawab yang pertama dulu, bagaimana caranya kita untuk mengantisipasi mereka. Menurut saya, kita tidak bisa lagi bergantung kepada pemerintah. Karena tadi sudah saya jelaskan, yang dianggap berbahaya oleh pemerintah adalah orang-orang yang sudah melaksanakan aksi. Bawa senjata, bawa bom. Kalau masih di pemikiran, itu mohon maaf, belum dianggap membahayakan. Jadi kalau kita teriak-teriak, pengen menjadi bagian dari pemerintah, ya, kita apalagi, mohon maaf, Pak Proposal, kita pulangnya tutup muka, gitu kan. Yang sudah kita lakukan, misalnya, bersama kawan-kawan, kita bisa lakukan semampu kita dulu. Artinya, kalau memang kita bisa melaksanakan kegiatan tanpa anggaran pun, gitu kan, kita bisa kok. saya menggantikan teman-teman komunitas. Di sini ada komunitas motor, komunitas mobil, dan ternyata kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, termasuk saya dari Jawa Tengah. Saya dari Kebumen, saya bersama kawan-kawan namanya komunitas Ngapak. Mungkin Pak Loh pernah dengar Republik Ngapak. Kami membuat kegiatan keliling di beberapa kabupaten dengan nol anggaran. Dan kita setiap kegiatan menghadirkan seribu siswa lebih. Dan kita menyampaikan pesan-pesan ini loh, kita terancam. Sampai saya beberapa kali tegur, kamu dapat dana dari mana? Bisa mengumpulkan seribu siswa dan beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Lampung, kamu keliling di 15 kabupaten mengumpulkan ribuan anak. Anggaran dari mana? Kami nggak pakai anggaran. Jadi kami bekerjasama dengan komunitas-komunitas. Di Medsos teman-teman banyak komunitas. Jadi kita tinggal bikin agenda saja. Misalnya tanggal 25 kita mau bikin kegiatan. Kita datang saja ke Dinas Pendidikan. Pak, tanggal sekian kami mau buat kegiatan, tentang wasan kebangsaan atau kegiatan apa antara narkoba, antara radikalisme, entah apa. Kita tinggal tunjuk, Bapak, nanti yang diminta untuk menjadi narasumber. Karena ini pesertanya seribu lebih. Dan untuk memaksimalkan kegiatan ini, saya nggak minta anggaran, Pak. Karena kalau kita minta anggaran, itu jawabannya sudah pasti. Jawabannya, mohon maaf. Anggaran yang kita laksanakan tahun ini sudah kita rancang tahun sebelumnya. jadi mohon maaf nggak bisa kita sisipkan. Tapi kalau kita datang, kita mau bikin kegiatan, Bapak, sebagai narasumber, saya hanya minta Bapak membuat surat rekomendasi untuk kepala sekolah. Satu kabupaten, misalnya, di Jawa Tengah, di Kebumen, ada sekitar 155 sekolah, SMA dan SMK. Jadi, membuat surat untuk kepala sekolah agar mengirinkan 10 siswanya di kegiatan kami. Jadi, target seribu siswa yang datang bisa 2000 lebih. Kita bikin aula, bisa digor, gitu kan. Dan, sampai panitia dari Dupingan sampai kaget. Ini, dengan peserta segitu banyak, nggak berisik. Biasanya peserta seratus saja udah rame sekali kalau siswa. Karena tadi, kita kasih tahu kepada anak-anak bahwa kita terancam. Kalau kita nggak berbuat sesuatu, kamu juga akan menjadi calon-calon korban. Dan kamu akan bisa terpapar kalau kamu nggak waspada. Jadi, kami keliling di 15 kabupaten di Lampung, misalnya dengan nonton film, misalnya, kalau dengan seminar mungkin orang jenuh. Kita nonton film Gari Nugruho, film Mata Tertutup. Kita keliling dari sekolah, kampus, pesantren, dengan nol anggaran. Dan kita bisa laksanakan. Dan ini, kita berharap kegiatan ini bisa di-copy-pastel teman-teman organisasi yang lain untuk berkaitan sama. Tapi, datang ke pemerintah jangan bawa proposal. Kalau jawab-proposal, jawabannya pasti sama. Mohon maaf, kegiatan yang tahun ini kita laksanakan sudah dirancang tahun sebelumnya. Tapi, kalau kita datang, Bapak nanti juga menjadi rasumber dalam kegiatan kami. Dan kita bisa dibantu agar juga Bapak mengirimkan surat undang kepada kepala sekolah agar mengirimkan siswa. Kalau yang bikin kepala dinas, kepala sekolah nggak mungkin nolak. Nah, ini yang menurut saya, ini harus ke-paste. Nggak usah terlalu kita menunggu anggaran dari pemerintah. Kalau nggak dikasih, kita pulang tutup buka. Jadi, kita malu. Mendingan kita. Dan kita tegap. Tanggal sekian kamu begini agar. Nah, rasumbernya bisa kepala dinas pendidikan, Sbank, bukan dari Polres. Bahkan, kalau perlu dari buati atau wali kota untuk membuka kegiatannya. Dan saya rasa ini kan menjadi efektif. Jadi, kalau kita bisa laksan kegiatan, Pak Anggaran, gitu. Dan, insya Allah, saya dan kawan-kawan dari NICRI Center siap hadir. Terutama, walaupun di luar kota, kami bukan pencerama, kami bukan da'i. Kami adalah orang-orang yang pernah tersesat. Kami siap datang. Gak usah mikirin honor. Ada tiket telah pergi, kami datang. Untuk share bagaimana. Ini nasionalisme. Kita harus copy-paste kegiatan ini dan kita lakukan. Kalau kita nunggu dari pemerintah, mereka itu 24 jam bergerak. Jadi, kalau kita hanya sifatnya seremonial, kita kalah jauh dari mereka. Ayo. Bareng-bareng kita kawan-kawan, kita bersama-sama, kita bergerak yang punya organisasi, kumpulin. Ayo, kita buat program sendiri, kita libatkan pemerintah. Jadi, jangan menunggu kita dilibatkan pemerintah. Kita libatkan pemerintah. Kita punya acara, pemerintah kita libatkan. Dan ini pemerintah juga akan senang bila ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya pewasan kebangsaan terkait masalah nasionalisme. Terus, masalah Lampung. Masalah Lampung, kalau saya bilang ini, yang mengatakan bahwa ini adalah PKI bangkit. Ini adalah orang waras, tapi yang kepengen disebut sakit jiwa. Jadi, orang waras yang pengen disebut sakit jiwa. Atau mungkin benar-benar dia sakit jiwa. Jadi, ini udah sebenarnya nggak masuk akal, tapi dipaksa kalau ini PKI. Mungkin kalau yang dia waras, dia pengen disebut sakit jiwa. Atau benar-benar dia sakit jiwa. Perlu dibawa ke seater mungkin orang tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, mantap. Terima kasih, Pak Ken Sdawan. mantap sekali usulannya. Bu Soleh, nampaknya ini harus kita bicarakan untuk next ya, untuk selanjutnya tentang ide-ide dari Pak Ken Sdawan itu. Juga dengan para pedeta dan para romo dengan rencana bahwa kita dari kalangan ulama, kalangan muslim, para asatid, akan memberikan pengaparan juga di gereja-gereja tentang apa sih sebenarnya yang terjadi agar tidak ada saling curiga lagi. Oke, barangkali narasumber yang lain, kami persilahkan yang masih hadir. Pak Kiai Haji Amil Panatagama masih hadir? Pak Kiai Haji Amil Panatagama? Iya, 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 hanya sedikit saja penyampaian daripada respon audient tadi bahwa secara gradual yang pertama dari Pak Supriyadi tentang bagaimana meng-counter nilai-nilai intolerans, kemudian dari Mas Ritual juga menyampaikan action apa yang harus kita sampaikan. Sesuai dengan pembicaraan saya tadi untuk menghindari daripada asumsi menuduh ormas atau kelompok lain dan mengklaim bahwa kita yang terbenar, maka yang akan kami sampaikan kepada kita semuanya adalah pesan-pesan moral yang pertama mari kita didik masyarakat dan keluarga kita serta umat kita untuk bisa mempunyai nilai tasamuh toleransi sehingga tidak muncul hati-hati yang sakit karena mereka sudah dinonaktifkan dari jabatannya kemudian membuat gerakan-gerakan baru untuk mengklaim bahwa mereka lain terbenar dan orang lain salah. Mereka-mereka yang sakit hati karena sudah tidak punya atau diberi jabatan lain maka kemudian membuat gerakan-gerakan intoleran sehingga menjadikan kita porak-poranda terpecah-pecah. Jadi tujuan utamanya kita ingin membimbing membina masyarakat kita untuk menjadi masyarakat-masyarakat yang betul-betul tasamuh saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Nampaknya Pak Iyai lagi di jalan ya Pak Iyai. Makasih banyak Pak Iyai. Baik, dari dari Ibu Pendeta barangkali ingin menambahkan jawaban. Silahkan Ibu Pendeta. Bu Lusiana. Ibu Pendeta. Masih hadir? Masih menyimak Ibu? Halo Ibu Pendeta. Masih menyimak? Sudah meninggalkan tempat, Bib. Oke, oke, oke. Siapa tadi yang narasumber yang lainnya? Kami mohon untuk ikut menjawabnya. Pak Ken juga. Pak Ken mana Pak Iyai? Ustaz Jamil. Pak Iyai Jamil masih ada. Munggu Pak Iyai. Pak Iyai Jamil. Ya Pak, Pak Habib. Baik, saya coba tanggapi. Saya setuju dengan jawaban Pak Petrus maupun Pak Ken ya. Jadi, persoalan ini harus kita selesaikan dari hilir sampai hulu. Jadi, jangan hanya hilirnya saja. Apa yang dilakukan oleh aparat keamanan saat ini, khususnya Densus ataupun aparat kepolisian dalam menindak pelaku-pelaku terorisme itu saya kira perlu diapresiasi. Sudah sangat luar biasa kemajuannya. Tetapi apa yang disebut dengan tidak ada asap kalau tidak ada api. Kan begitu ya. Ada pepatah seperti itu. terorisme itu munculkan dari sebuah ideologi. Jadi, asap itu juga jangan apa ya apa istilah pepatah itu menggantang asap. Jadi, jangan melawan asap. Untuk melawan asap itu ya matikan apinya. Kira-kira begitu. karena terorisme terorisme ini ya, sebagaimana saya pelajari itu mengalami regenerasi. Bahkan radikalisme itu mengalami metamorfosa. Jadi, peralihan bentuk, peralihan apa namanya, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk melawan asap itu caranya adalah mematikan apinya. jadi kita matikan ideologinya. Tetapi mematikan ideologi kan tidak mudah. Jadi, ideologi itu sesuatu yang sulit untuk kita hilangkan dari keyakinan seseorang. Maka ideologi itu terus berkembang dan terus ditanamkan dari generasi satu ke generasi yang lain. Maka saya setuju dengan beberapa jawaban yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Yang penting untuk kita lakukan adalah kontra narasi. Bagaimana kita memberikan pencerahan kepada masyarakat agar memahami mana yang benar. Mana pemahaman agama yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan mana pemahaman agama yang sesungguhnya jauh dari nilai-nilai agama. Maka tadi Pak Aan misalnya sudah membelah bahwa pemahaman keagamaan itu ada dua. itu kan. Kalau di saya itu juga saya memilahnya menjadi dua. Ada radikal ada moderat. Nah Islam moderat atau moderasi keagamaan itu salah satu jawaban untuk menangkal ideologi radikal tadi. Karena apa? Kita tidak bisa menyatakan bahwa hey kamu tidak boleh berideologi begitu. Tidak bisa. kita hanya bisa menawarkan bahwa dari sekian aliran paham keagamaan yang ada di Indonesia bahkan agama-agama yang ada di Indonesia mari kita itu bersatu membangun Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya sebagai bangsa yang multikultural yang banyak agama banyak etnik bahkan di dalam agama saja banyak aliran keagamaan banyak paham keagamaan itu potensial untuk menjadi bangsa yang berkonflik gitu ya. Nah untuk tidak berkonflik dan juga tidak berkembang paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama atau yang intoleran ultra konservatif radikal bahkan terorisme itu dibutuhkan sebuah pandangan agama yang bisa menjadi perkat ya yang bisa menjadi perkat yaitu yang disebut dengan moderasi beragama ya jadi bukan agamanya sekali lagi agama sudah moderat tapi cara kita beragama itu harus moderat yang tadi saya katakan pengertian dasarnya adalah bagaimana memandang sesuatu secara adil ya nah orang yang adil pasti akan toleran gitu ya nah inilah sebenarnya paham keagamaan bangsa Indonesia jadi dari mulai masuknya Islam ke Indonesia ya kalau dari kinjauan Islam itu paham yang diajarkan adalah Islam yang moderat bagaimana para wali menyebarkan Islam di Indonesia itu nyaris tidak mendapatkan penolakan dari masyarakat di kudus misalnya sampai sekarang yang saya tahu masyarakat kudus tidak menyembelih sapi walaupun itu hari raya kurban yang disembelih adalah kerbau kenapa karena sapi dihormati oleh orang-orang Hindu gitu ya nah bahkan bentuk bangunan Guapura Masjidnya pun mirip dengan Pura nah itu sebuah ajaran cara bagaimana mengemas agama untuk beradaptasi atau mengapresiasi budaya yang ada jadi Islam moderat bukan hanya toleran terhadap agama lain tapi juga mengapresiasi keragaman budaya nah ini penting sekali saya kira kita menghidupkan kembali bukan kita membuat sebuah paham yang baru tidak karena Islam yang moderat atau keagaman yang moderat itu adalah jenuin daripada Islam bangsa Indonesia nah para pendiri bangsa ini ya Soekarno Sahrir Wahid Hashim ya Muhammad Yamin dan lain-lain itu mendirikan Indonesia yang kemudian melandasi dasar negara dengan Pancasila itu adalah sebuah sikap moderat dalam keagaman kalau mereka tidak moderat mereka akan ngotot bahwa yang Islam dasar negaranya Islam kan begitu yang Kristen dasar agama Kristen nah yang agama lain juga seperti itu mereka tidak ngotot-ngototan seperti itu ini menunjukkan bahwa sejak dulu bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang moderat nah para pendiri bangsa adalah negarawan-negarawan yang bersikap moderat sehingga mereka ketika mendirikan nah itulah barangkali jawaban saya pertama memang kita harus menelesaikan ini dari huru ke hilir nah kita serahkan kepada para keamanan untuk bagaimana tindakan-tindakan terhadap mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun radikalisme ataupun tindakan-tindakan intoleran kemudian kita juga memperhatikan bahwa sumber masalah itu adalah paham keagamaan yang radikal nah itu kita jawab dengan kita mencoba membangkitkan kembali paham keagamaan yang moderat yang itu adalah paham keagamaan bangsa Indonesia sejak bangsa Indonesia ini mengenal agama saya katakan begitu kenapa coba bayangkan di Indonesia ada Islam ada Kristen ada Buddha ada Hindu kalau bangsa Indonesia tidak moderat tidak mungkin agama-agama itu masuk ke Indonesia kalau bangsa Indonesia tidak moderat akan ditolak apakah Hindu apakah Buddha apakah Islam apakah Kristen yang masih akan ditolak tapi mereka tidak menolak mereka membiarkan agama-agama itu masuk kenapa karena mereka dalam hal agama adalah soal keyakinan yang mereka yakini nenek moyang kita adalah mari hidup berdampingan untuk saling menghormati ini khas agama bangsa Indonesia yaitu keagamaan yang moderat itu saya kira jawabannya dan kementerian agama sudah sejak zaman Pak Luqman Hakim Sehpudin mencanangkan bahwa kementerian agama akan mengembangkan pandangan keagamaan yang moderat untuk seluruh struktur kementerian agama pegawai-pegawai kementerian agama dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya dan saya kira ini diapresiasi oleh Pak Jokowi bahwa di RPJM itu sudah ada bagaimana pengembangan moderasi beragama saya kira itu Pak terima kasih Pak Habib makasih Pak apakah akan ada kurikulum baru Pak tentang agama moderasi nanti dari kementerian agama saya kira iya saya kira iya dan itu menjadi komitmen Pak Jokowi juga di RPJM itu akan mengembangkan paham keagamaan yang moderat ini untuk menjawab dan minimalisir paham-paham yang intoleran dan radikal yang berkembang sangat luar biasa saat ini terima kasih Pak baik baik terima kasih Pak KRI mewakili dari kementerian agama menenangkan kita menenangkan juga para rohaniawan para pendeta untuk menyampaikan bahwa kelak nanti akan ada kurikulum baru berupa moderasi agama dan mudah-mudahan dengan kurikulum baru itu cara berpikir umat di dalam beragama itu akan terjadi pembaharuan berubah menjadi agama yang penuh cinta para hadirin sekalian para peserta webinar yang dimuliakan Allah sayang sekali sebenarnya masih nampak ada beberapa yang mau bertanya tetapi waktu sudah tidak mengizinkan lagi maka mungkin closing statement kalau tadi dari Pak Yai Haji Abdul Jamil dari Kemenang itu closing statementnya kami mohon dari Pak Petrus untuk memberikan closing statement kami persilahkan dengan segala hormat Pak Petrus Pak Sandus Rianta belum menjawab oh ini waktunya waktunya sudah mepet nanti sambil menjawab sambil closing sambil menjawab nanti silahkan Pak Petrus dulu Pak Petrus silahkan Pak Petrus suaranya Pak suaranya 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 di ini baik halo ya silahkan nah kelompok agama cinta ini grup agama cinta ini saya pikir harus terus menerus kita mengkonsolidasikan dalam satu kelompok yang representatif dari disiplin ilmu profesi dan lain-lain sehingga bisa menjadi satu kekuatan ya kekuatan alternatif dalam rangka pemberdayaan sosial terhadap masyarakat supaya kita bisa secara maksimal membantu pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas bagaimana mencegah dan memberantas intoleransi dan radikalisme kalau terorisme itu kan sudah urusan urusan aparat itu nah kalau kita lihat seperti yang digambarkan oleh rekan kita Pak Ansori tadi itu memang mengerikan karena hampir semua sudah merah itu artinya kita ini sudah dikepung oleh aktivitas radikalisme dan intoleransi jadi kalau kita hanya aktivitas diskusi-diskusi terus menerus tanpa langkah-langkah konkret misalnya kita harus kerjasama dengan pemerintah maka seperti yang dikhawatirkan oleh pembicara sebelumnya cepat atau lambat kelompok ini akan berhasil dan kita kehilangan segala-galanya itu akan bisa terjadi nah karena ini belum terlambat kita harus terus-menerus mengajak masyarakat melibatkan masyarakat dalam gerakan bersama ini rumah besar kita yang harus kita jaga NKRI Pancasila UUD45 Binekat Pura Ika sebagai harga mati kita harus terus-terus menerus melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok teman-teman di NU teman-teman di Muhammadiyah teman-teman di kawasan kelompok kawasan minoritas dan lain-lain supaya kita bersatu padu saya kira itu terima kasih terima kasih Pak Petrus atas closing statementnya dan untuk selanjutnya sambil menjawab Pak Stanislaus Sianta Rianta Pak Stanislaus silahkan Pak Stanis masih ada Pak Stanislaus Stanislaus masih ada terima kasih Pak silahkan kontra narasi jadi ini sangat penting dan sebenarnya yang bisa dilakukan kita masing-masing adalah paling cepat adalah kita mendeteksi lingkungan kita masing-masing melalui keluarga dengan cara membangun ketahanan keluarga karena dari beberapa pelaku radikalisme yang saya teliti saya sedang melakukan disertasi terkait kejagan terorisme itu hampir semua remaja-remaja yang terlibat dalam radikalisme itu adalah tidak mempunyai hubungan yang harmonis di keluarga jadi dia mempunyai permasalahan dalam keluarga jarang sekali saya menemukan orang yang harmonis di keluarga melakukan nasi terorisme kecuali kasus perabaya yang satu keluarga menjadi pelaku jadi paling penting adalah kita melakukan ketahanan keluarga dari keluarga kita masing-masing sehingga ketika keluarga kita masing-masing aman baru kita melebar ke tingkat masyarakat radar sosial kita hidupkan jadi ketahanan keluarga itu penting baru bagaimana negara membangun nasionalisme karena selama kita tidak punya kerangka berpikir yang sama kita akan selalu saling memusuhi kerangka berpikir yang bagus itu adalah nasionalisme ini kita kuatkan persisnya saya adalah negara tidak bisa sendirian untuk mengatasi radikalisme ini saya setuju dengan Pak Pitus tadi bahwa perlu adanya kolaborasi kolaborasi yang melibatkan negara dan masyarakat sipil bagaimana membangun satu kekuatan membangun benteng untuk melawan radikalisme jadi ini penting kolaborasi ini harus disusun kita tidak perlu menunggu perintah atau dana dari negara tapi kita mulai dari keluarga kita mulai dari masyarakat kita sehingga kalau kita kuat masyarakat kuat saya yakin bahwa radikalisme tidak bisa masuk ke lingkungan kita itu saja Pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Senenus dari Badan Intel sekarang kami persilahkan Pak Gus Aan untuk menjawab sekaligus closing statement Gus Aan masih hadir? Halo Gus Aan? Halo Gus Aan masih hadir? Halo Gus Aan masih hadir? sudah meninggalkan tempat ya sudah meninggalkan tempat baik terima kasih kepada seluruh para narasumber dan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dan mudah-mudahan acara ini ada berkahnya untuk selanjutnya mari kita simak bersama penutup dari webinar ini beserta doa dari penggagas acara agama cinta kepada yang terhormat Gus Soleh MZ kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ada pepatah mengatakan maksud hati ingin memeluk gunung apadaya tangan tak sampai apa yang ditanyakan atau diharapkan oleh para peserta webinar itu ada pada kami-kami semuanya ini para tokoh-tokoh lintas agama akan tetapi seperti pepatah tadi kita adalah kelompok masyarakat yang kebetulan dipercaya untuk menjadi tokoh agama organisasi sangat terbatas tidak semuanya bisa masuk di ormas-ormas besar akan tetapi karena rasa cinta kasih kita kepada bangsa dan negara itu begitu besar maka apa yang kita bisa perbuat itulah yang kita perbuat do what can you do kerjakan apa yang bisa Anda kerjakan dulu waktu DKPT deskoordinasi penanggulangan teroris masih DKPT yang mana saat itu dimotori oleh Pak Ansaat MB di bawah Mengkopol Hukan Gus banyak saat DKPT berjuang membantu mendorong semacam ini agar DKPT itu seperti BPIP bisa menjadi badankan begitu Alhamdulillah berapa proses sekian tahun kurang lebih hampir sekitar 3-4 tahunan DKPT menjadi BNPT akan tetapi setelah menjadi BNPT itu tadi ormas-orsmas yang legal yang formil yang besar-besar pada masuk kan begitu dan pada berebut nah Gus adalah seorang pejuang tidak merebutkan sesuatu bentuk kekuasaan ataupun kue yang ada adalah saat itu dengan adanya bom Bali bom J.W. Mario dan lain sebagainya Indonesia benar-benar semacam Surya semacam Timur Tengah begitu terbentuk BNPT kita sudah Alhamdulillah kan begitu nah begitu kita datang ke Pak Ansat MB seperti kata Pak Ken Setiawan tadi ya mengajukan suatu bentuk kerjasama dan lain sebagainya jawabannya apa sudah diambil anggaran ini oleh ormas ormas besar saya minta Habib saya jangan ketawa kan gitu inilah dilema para pejuang para Kiai kampung ustad ustad pinggiran dan saat ini para penanya dan para peserta webinar semuanya kita di tengah tengah pandemi yang mana kurvanya masih terus meningkat yang hanya bisa kita lakukan saat ini adalah pertemuan-pertemuan melalui webinar ya dan ingat perang di dunia maya saat ini jauh lebih dasar lebih luar biasa daripada perang di darat ya Gus saja tidak mau istilahnya mensal apa kegiatan-kegiatan mereka terlebih-lebih di saat pandemi ini ya jejak hilafah sejarah hilafah itu terus menerus mereka lakukan bentuk-bentuk webinar baik tingkat nasional baik kecil maupun kelompok usro-usro mereka makanya ya dengan segala keterbatasan dan segala yang dimiliki oleh Gus ya bersama teman-teman yang ada ini Gus bergerak meskipun Gus hanya punya sekuncum apa bunga ya melatiin yang Gus bisa berikan agar bangsa ini harum inilah yang Gus berbuat dan banyak bertanya Gus kok selalu mengadakan webinar ya biasanya harinya itu tidak Gus tentukan karena anak saya sekretaris saya Nurul sama Dedek Lucan Alhamdulillah setelah sarjana laku meskipun masih diayasankan waktu pekerja bisanya waktu hanya Sabtu dan Minggu ya hari liburnya maka itu yang bisa Gus kerjakan ya Gus kepingin sekali kumpul-kumpul Gus siap untuk diajak demo untuk diajak apapun akan tetapi karena kita pendukung pemerintah yang saya itu Presiden Jokowi apabila kita turun ke jalan ya maka itu akan membahayakan nyawa dan diri kita maka dari itu ya Gus minta ayo semuanya sabar ya semuanya sabar apa yang bisa kita kerjakan saat ini meluruskan narasi narasi yang ada yang dibangun oleh kelompok sebelah untuk timbulnya caos acara ini penting Gus lakukan karena apa hampir bersamaan di sisi lain ada kasus yang begitu bisa menasional penusukan tamir masjid di Oki padahal masalahnya adalah apa ketersinggungan secara pribadi terus yang kedua ini yang masih istilahnya banyak persepsi tentang penusukan Seali Jabir Seali Jabir yang ada di Lampung nah dibarengi ada juga persekusi gereja yang ada atau tempat ibadah yang ada di Bekasi di luaran ini narasi narasi dibangun seakan-akan Islam di zaman Presiden Jokowi itu para ulama terancam nah di sisi lain juga dibangun bahwa di zaman Pak Jokowi ini intoleransi sangat kuat bahwa beribadah yang tidak di persekusi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah Presiden Jokowi nah kedua narasi inilah yang mereka bangun supaya umat Islam marah dan juga di sisi lain orang-orang di luar umat Islam juga marah maka melalui webinar ini kita berikan pencerahan dengan bahasa kasih dengan sesuatu yang sesungguhnya apa yang disampaikan oleh para narasumber ini tadi sungguh sangat luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tinggal gustanya kepada siapapun yang hadir di webinar ini narasi-narasi agama cinta yang mengajak tentang perdamaian sudah berapa yang Anda share kepada teman-teman Anda agar teman-teman kita semuanya memiliki nilai-nilai cinta kasih di dalam beragama memiliki nilai-nilai toleransi memiliki cinta NKRI dan Pancasila ini yang saat ini penting mudah-mudahan karena kami khususnya bukan siapa-siapa hanya anak bangsa yang cintakan negeri ini untuk melaksanakan webinar ini sebenarnya kalau kita mau curhat ngapan-ngapan kita beberapa kali mengundang teman-teman yang duduk di atas kita sindir bahkan ada yang menyindir sampai detik ini pun tidak ada yang membantu inilah masalah kita apakah ini semuanya menjadikan kita berhenti atau kita lemas di dalam mempertahankan NKRI dan Pancasila ini tidak justru dengan tantangan ini menjadikan kami semakin bersemangat jadi mari jangan pernah lelah mencintai Indonesia yang sangat luar biasa ini musuh kita ada di mana-mana bangken Pak Selentinos Pak Petrus Selentinos teman-teman semuanya para narasumber ada Agus Aang ada juga Bang Rianta ini semuanya tahu kita ini semuanya dikepung dengan berbagai kelompok kelompok radikalis kelompok hilafah kelompok yang sakit hati kelompok yang sudah sangat terhadap terhadap kekuasaan ingin menjatuhkan Presiden Jokowi di tengah jalan inilah musuh-musuh kita semuanya sementara kita-kita yang cinta NKRI ini berjuang sendirian mereka teman-teman kita yang sudah duduk di atas belum tentu mau berpikir seperti kita yang ada mereka berpikir agar kekuasaannya agar kursirnya tidak kesenggol orang lain teman-teman sekalian yang kami cinta sayangi komunitas webinar agama cinta yang mudah-mudahan selantiasa terus dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa teruslah berjuang apapun yang kita miliki jangan tunggu kalian semuanya jadi apa Indonesia adalah rumah kita Indonesia adalah negeri kita Indonesia adalah tanah air kita jadi apapun kalian semuanya warisan dari leluhur kita warisan dari founding founder kita yaitu PBNO Pancasila Bineka Tunggal Ika NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 ini mari sama-sama rawi-rawi rantas malang-malang putung ya kita pertahankan sampai akhir daripada nyawa kita dan semoga Indonesia dengan apa yang kita lakukan ini bisa terus ada sampai ke generasi pada anak cucu dan cicit-cicit kita semuanya akhirnya hanya kepada Allah jualah kami berharap semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi sesuatu yang berkah yang manfaat sehingga Indonesia tetap selalu ada dan semoga Indonesia tetap senantiasa menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun negafur negeri yang gemah ripah lojinawi murah sandang murah papan toto tentrem adem kertorah harco amin Allahumma amin mari kita tutup dengan doa semoga acara ini berkah turun barokai ilahadina binatin soleha ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon padamu ya Allah atas segala karna rahmat yang kau berikan kepada kami dan kepada bangsa kami Indonesia ya Allah dengan kekayaan alam dengan kekayaan segala bentuk keanekan agaman suku budaya adat istiadat ya Allah bisa mempersatukan melakukan padel kami menjadi satu kesatuan negara republik Indonesia ini ya Allah akan tetap di saat ujian yang begitu besar buat dunia ini dan juga termasuk Indonesia dengan adanya pandemi konflik 19 ini ya Allah banyak antara orang-orang yang haus akan kekuasaan mereka bertopengkan agama tidak mengacat-acat bangsa dan negeri kami Indonesia ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kau adalah zat yang maha kuasa diantara segala bentuk kekuasaan berikanlah kuasamu ya Allah kepada presiden kami Pak Jokowi serta Kihaji Ma'ruf amin agar tetap tegal agar tetap pokok agar tetap kuat agar tetap sehat di dalam memimpin kami rakyat Indonesia semuanya ya Allah ya Tuhan kami jagalah negeri kami Indonesia ini ya Allah dari segala bentuk pepercahan dari segala bentuk fitnah daripada segala bentuk kok-kok yang mana saat ini banyak menyebab diantara kalangan kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami hanya kepada kamu kami menyembah hanya kepada kamu kami mohon pertolongan tolonglah kami ya Allah tolonglah kami ya Allah jagalah Indonesia kami ya Allah jagalah Pancasila kami ya Allah sebagai anak permasatu daripada bangsa ini ya Allah ya Tuhan kami inilah doa dan menacat kami dari anak-anak bangsa yang cintakan negeri ini ya Allah agar senantiasa kau jaga Indonesia ini ya Allah jangan sampai terjadi benturan seperti di Timur Tengah padahal mereka satu agama padahal mereka satu suku apalagi di Indonesia ya Allah dengan banyak agama dan berbagai suku serta adat istiadat akan tetapi kami yakin dengan kuasamu ya Allah kami yakin ya Allah dengan kuasamu wa makar wa makar Allah wa Allah mereka berencana ya Allah nak mengacaukan Indonesia ini ya Allah tetapi kuasamu jualah yang luar biasa ya Allah yang bisa menjaga Indonesia ini jagalah Indonesia kami ya Allah hatta yaumil kiamat ya Allah inilah doa dan munajat kami inilah doa dan munajat kami hanya kepadamu kami persembahkan dan hanya engkau lah yang paling berkuasa menjawab doa kami Rabbani atina fi dunia hasanah fil air wa tihasanah wa kinadha benar wa ahiru da'watin alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih tak ada gading yang tak retak tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilap kalau ada sumber di ladang bolehlah kita menumpang mandi kalau ada umur yang panjang mudah-mudahan kita tidak bosan hari Sabtu kita berjumpa lagi untuk membahas masalah-masalah kebangsaan bersama tokoh-tokoh lintas agama salam Indonesia damai salam agama cinta salam Pancasila merdeka salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa alaikum salam wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh berdeka terima kasih atas doanya saya sebagai moderator mohon maaf atas segala khilaf mohon doa untuk segala kita mudah-mudahan kita bisa kembali berjumpa dalam frekuensi dan berubang yang sama wabarakatuh wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wa alaikum warahmatullahi yang hari ini untuk selanjutnya akan ada e-sertifikat mohon ditunggu yang akan dibagikan ke grup agama cinta kalau misalnya ada yang belum dapat nanti bisa jawab dikatakan nomor saya 0851 5656 8635 demikian yang terakhir ada salah-salah kata nantinya akan di-share hasil rekaman di youtube mohon maaf apabila ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ada foto bareng